Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih, malam hari ini mari menutup hari bersama Tuhan. Tidak ada kepuasan yang sejati di dunia ini. Pernikahan, keluarga, uang, ketenaran, kebenaran, perjalanan olahraga, bahkan prestasi akademis, semua itu tidak akan dapat memberi kebahagiaan yang sejati kepada kita. Kepuasan yang didapat dari segala jerih payah kita akan segera musnah dan hanya tinggal kenangan. Itu pun bila kita masih bisa mengingatnya. Tentu ada berbagai peristiwa yang membahagiakan di sepanjang perjalanan hidup kita. Juga saat-saat tak terduga yang membawa sukacita luar biasa. Namun masa-masa itu segera akan berlalu dan kita tak mungkin dapat mengulanginya lagi. Apalagi merasakan kembali kepuasan yang sama. Lalu mengapa kita terus-menerus mencari sesuatu yang dapat memberi kepuasan? Jawabannya tidaklah sulit, yakni karena kita membutuhkannya. Sebenarnya, entah disadari atau tidak, jiwa kita merindukan Allah. Ya, keinginan, aspirasi, dan kerinduan kita yang paling dalam, tak lain adalah kerinduan kepada Allah. Kita dilahirkan untuk mendapatkan kasihnya, karena tanpa kasih itu kita tak dapat hidup. Dialah kebahagiaan yang kita cari di sepanjang hidup ini. Segala sesuatu yang kita inginkan hanya dapat ditemukan di dalam dia, bahkan mungkin lebih dari yang kita harapkan. Bila Anda haus akan sesuatu yang lebih dalam hidup ini, tanggapilah undangan Yesus untuk datang kepadaku dan minum. Yohanes 7 ayat 37 Datanglah kepadanya, minumlah anugerah dan pengampunannya yang diberikan dengan cuma-cuma, dan alamilah sukacita yang sejati. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu Tuhan, bentuklah hati ini Jadi pejana untuk hormat-Mu Jemerlang bagaya mas murni Tuhan, ku serahkan hatiku Semua ku berikan padamu Kuruskan hingga tulus selalu Agar aku menyenangkan-Mu 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 Senangkan-Mu Hanya itu kerinduanku Menyenangkan-Mu Senangkan-Mu 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 Hanya itu kerinduanku Menyenangkan-Mu Firman Tuhan pada malam hari ini Terambil dari Matius 7 ayat 12-14 Segala sesuatu yang kamu kehendaki Supaya orang perbuat kepadamu Perbuatlah demikian juga Kepada mereka Itulah isi seluruh hukum Taurat Dan kitab para nabi Masuklah melalui pintu Yang sesak itu Karena lebarlah pintu Dan luaslah jalan Yang menuju kepada kebinasaan Dan banyak orang yang masuk Melaluinya Karena sesaklah pintu Dan sempitlah jalan Yang menuju kepada kehidupan Dan sedikit orang Yang mendapatinya Bapak surgawi yang penuh kasih Di penghujung hari ini Kami datang kehadirat-Mu Dengan hati penuh syukur Dan kerendahan Kami bersyukur Atas nafas kehidupan Atas berkat-Mu yang melimpah Dan atas kasih setiamu Yang tak pernah berakhir Firman-Mu dalam Matius 7 ayat 12-14 Mengingatkan kami Akan jalan yang sempit Menuju kehidupan Di tengah dunia Yang penuh godaan Dan tantangan Bimbinglah kami Agar selalu memilih Jalan yang benar Meskipun itu sulit Jauhkanlah kami Dari godaan Jalan yang lebar Dan mudah Yang menjauhkan kami Dari kehendak-Mu Ya Tuhan Kami hidup di zaman Yang penuh Dengan kebingungan Dan ketidakpastian Bantu kami Untuk membedakan Yang benar Dari yang salah Yang baik Dari yang jahat Berikan kami hikmat Untuk menghadapi Tantangan sehari-hari Seperti tekanan Di tempat kerja Godaan media sosial Dan pengaruh buruk Lingkungan sekitar Kami berdoa Bagi mereka Yang sedang bergumul Dengan masalah Kesehatan Keuangan Atau Hubungan yang Retak Berikan mereka Kekuatan Penghiburan Dan pengharapan Ingatkan mereka Bahwa Engkau Selalu Menyertai mereka Bahkan Di tengah Badai kehidupan Yang paling Dasyat Saat kami Menutup mata Malam ini Penuhilah Hati kami Dengan damai Sejahtramu Lindungi kami Dari segala Marah Bahaya Baik yang terlihat Maupun Yang tidak Terlihat Bangunkan kami Di pagi hari Dengan semangat baru Untuk melayani Engkau Dan sesama kami Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin Tuhan Tuhan Ku mau menyenangkanmu Tuhan Bentuklah Hati ini Jadi Bejana Untuk Hormatmu Jemur Jemurlang Bagaya Mas Murni Tuhan Ku serahkan Hatiku Semua Ku berikan Padamu Kuduskan Kuduskan Hingga Tulus Selalu Agar Aku Menyenangkanmu 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 Senangkanmu Hanya itu Kerinduanku Hanya itu Menyenangkanmu Senangkan hatimu Hanya itu Kerinduanku Senangkan hatimu Hanya itu Kerinduanku Selamat malam Selamat beristirahat Tuhan Yesus memberkati